Ayat keempat sampai dengan ayat ke-35 Bilangan sebelas ayat 4 sampai ayat 35 Kita baca gantian aja ya Saya baca bagian yang ganjil Nanti Bapak-Ibu sudah baca bagian yang genap ya Bilangan sebelas Ayat keempat sampai ayat yang terakhir Sudah ketemu ya Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka Kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah Pula serta berkata siapakah yang akan memberi kita makan daging Tetapi sekarang kita kurus kering Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat Bangsa itu berlari kiang kemari untuk memungutnya Lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng Ketika Musa mendengar bangsa itu Yaitu orang-orang dari setiap kaum Menangis di depan pintu kemahnya Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa Perhatikan sampai disini ya Hal itu dipandang jahat oleh Musa Hal apa? Orang-orang itu menangis di depan pintu kemahnya Bahwa Tuhan itu murka Murkanya bangkit Entah kepada siapa Atau karena apa? Apa yang dipandang jahat oleh Musa disini? Merujuk kemana? Oke kita lanjutkan Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini Atau akukah yang melahirkannya Sehingga engkau berkata kepadaku Pangkulah dia seperti pak pengasuh Memangku anak yang menyusu Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah Kepada nenek moyangnya Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini Sebab terlalu berat bagiku Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang Yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan Supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau Perhatikan di sini Tuhan addressing Bagian mana dari krisis itu Apakah bagian komplain terhadap catering yang Tuhan berikan kepada seluruh bangsa Israel itu yang di address Ataukah komplainnya Musa Bahwa dia sendirian menanggung semuanya Kita lanjutkan ya Maka Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan kuduskanlah dirimu untuk besok Maka kamu akan makan daging Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan Dengan berkata siapakah yang akan memberi kami makan daging Begitu baik keadaan kita di Mesir Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan Tetapi genap sebulan lamanya Sampai keluar dari dalam hidungmu Dan sampai kamu muak Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu Dan menangis di hadapannya dengan berkata Untuk apakah kita keluar dari Mesir Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka Sehingga mereka mendapat cukup Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka Sehingga mereka mendapat cukup Setelah Musa datang keluar Disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu Dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan Seorang bernama Eldad yang lain bernama Medad Ketika roh itu hingga pada mereka Mereka itu tidak termasuk orang-orang yang dicatat Tetapi tidak Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat Tetapi tidak turut pergi ke kemah Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa Tuhanku Musa cegahlah mereka Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan Dia dan para tua-tua Israel Ayat 31 Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu Dan sepanjang hari esoknya Bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan sepuluh homer Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar Sekeliling tempat perkemahan Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa Karena disanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus Kita berdoa dulu ya Tuhan kami bersyukur Karena engkau memberi kepada kami kecukupan Engkau memberi kepada kami makanan untuk dimakan Dan sistem pencernaan untuk mencernanya dengan baik Dan engkau telah menetapkan rancangan Agar proses kami bertahan hidup menyenangkan Engkau memberikan kepada anak-anak manusia Segala kesukaan Untuk memelihara kehidupan mereka Kami bersyukur tetapi kami juga Memohon engkau menerangi hati kami Supaya kami mengerti apa yang Menjadi kesedihan hatimu Yang menjadi murkamu Yang menjadi kematian bagi kami Di dalam cara-cara baik Yang engkau titipkan dan percayakan kepada kami Yang di dalamnya Barangkali secara tidak sadar Kami sudah memakainya untuk melawan Tuhan Kiranya engkau berbelas kasihan kepada kami Kiranya engkau memberikan kepada kami Iman untuk percaya kepada Yesus Sehingga kami boleh berdosa dengan benar Sehingga kami boleh melihat Dengan berani Kepada diri kami Dan kami boleh mengambil kesimpulan yang benar Sebagaimana Tuhan melihat kami Sehingga apa yang engkau beri di dalam Yesus Boleh menjadi ucapan syukur bagi kami Dan bukan menjadi sesuatu pemberian Yang tidak berguna bagi kami Tapi boleh menjadi penghiburan Dalam kesusahan yang kami rasakan Terima kasih ya Tuhan Kami menyerahkan Segala acara kami pada malam hari ini Film yang akan kami lihat Diskusi yang akan kami jalani Firman Tuhan yang akan kami pikirkan bersama Kiranya melalui semuanya ini Kami boleh lebih menyadari kesengsaraan kami Dan penghiburan kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Oke filmnya ini Diproduksi oleh National Film Board of Canada Tahun 1974 Disutradari oleh Peter Foltz Dan memenangkan berbagai award Special Jury Prize Di Festival Film Keynes BAFTA Award Silver Hugo Dia menangkan dalam Chicago International Film Festival Dan juga dinominasikan Untuk memenangkan Oscar Ini filmnya Filmnya animasi Kalau saudara merasa rada disturbing Bilang saya kita sudahi saja Filmnya cuma 11 menit Film Bisu Animasi Bisu Terima kasih telah menonton! 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 Kalian melihat apa Barusan Apa perasaan Kapitalisme Apsurakus Keserakahan Kita di Indonesia Agak akrab Dengan konsep Kerakusan itu punya Kedekatan dengan Keserakahan Grit sama gluttony Di dalam tradisi medieval Itu dua hal itu Dibedakan sekali Sebagai dua hal yang sama sekali Berbeda Tapi dalam masyarakat kita Saya rasa itu Bahkan kalau tidak salah Dalam beberapa bahasa daerah Itu pakai satu isilah yang sama Antara rakus Harta atau kepemilikan Yang memiliki segalanya Dengan rakus makanan Betul ya Kadang-kadang bisa pakai satu istilah yang sama Yaitu rakus Bisa merujuk kepada Ingin mengakui sisi Banyak hal Atau di sisi yang lain Ingin masukin makanan dalam mulut Jadi itu dua hal yang sangat didekatkan dalam bahasa kita Tetapi dalam tradisi medieval itu dibedakan Walaupun ada kaitannya Saya kira ini bukan tidak ada alasan Alasannya sangat kuat Karena apa yang orang itu rakus di mulut Itu hanya satu manifestasi saja Yang mana manifestasi yang lain adalah Rakus dalam pengertian Orang itu ingin mengakui sisi Sesuatu yang kemudian dia bahkan tidak sadar Dia Bukan tidak sadar Bahkan dia tidak sempat menikmati Anda bisa bayangkan Kalau orang punya 600 mobil sport Itu kapan naik 600 mobil itu Barangkali cuma ingat Gue punya 600 gitu ya Coba sebutkan Masing-masing tahunnya Meraknya Saya kok gak yakin ingat ya Bener ya Boro-boro naik gitu kan Boro-boro nyetir satu-satu ya Pegang satu-satu aja Mungkin gak sempat loh Tapi Tapi itu real ya Real Ada orang-orang seperti itu Real Dan Ya itu kita bisa bilang Mungkin gak berguna juga disebut Kenapa? Karena orang seperti itu bukan kita Definitely Koleksi mobil kalian Kayaknya mobil yang Yang kecil-kecil aja Gak sampai segitu ya Mobil yang buat Tami ya Apa? Mobil yang model Yang seperti 164 atau berapa itu ya Itu aja gak sampai Gak sampai 600 ya Gila ya Bener ya? Jadi Contohnya saya barusan katakan Mengenai mobil Atau koleksi R-logi Atau koleksi Whatever Itu Jauh lah Ya Itu Extra terrestrial Aliens Yang melakukannya Dan bukan kita Itu bukan kita Ya Tetapi Apa yang lebih dekat dengan kita? Apa yang lebih dekat dengan kita? Baju Barangkali Sepatu Barangkali Buku Barangkali Baik buku yang fisik Maupun buku yang Elektronik Ya Dan segala sesuatu Dan Saya tidak hanya akan mengatakan Itu salah loh Atau itu ada benernya loh Ya Karena itu gak berguna juga Buat saya Saya kira ya Tetapi Mari kita Dengan berani Menyelami hal ini Mari kita malam ini Dengan berani Coba grasping Apa yang terjadi Ketika kita Melakukan hal-hal demikian Ya Khususnya yang berkaitan dengan makanan Coba kita lihat Ada Ada Keindahan apa yang sudah hilang Dan ada Janji apa yang terkandung dalam Kristus Ya Kita coba melihat dua hal ini Keindahan apa yang sudah hilang Yang berakar pada keterciptaan Yang kita saksikan Versi hilangnya Dalam glateni Lalu juga janji Dalam Kristus Untuk pemulihannya Seperti apa Tiga hal itu kita akan Lihat Khususnya Kejatuhannya Dan penembusannya Ya Oke Tapi sebelumnya Saya mau Ingatkan dulu Apa yang Tersisa dari kemarin Ya Saya singkat Ringkas aja Jadi Menurut Thomas Akhirnya dia menyimpulkan Glateni itu Adalah Dosa maut Ya Kenapa? Karena Dia membuat seluruh hidup kita Terarah kepada Tujuan Yang salah Yaitu bukan Tuhan Tetapi perut Tapi Beberapa orang mungkin akan mengatakan Saya kan gak hobi makan Kurus gitu ya Tetapi Pandangan kita terarah pada perut kita juga Barangkali Ya Dalam artian Kualitasnya Atau Kuantitasnya bukan besar Tapi kecil Gitu ya Dan seterusnya Akhirnya tujuan hidup kita Itu bukan Tuhan lagi Tapi perut Akhirnya Yang kedua Jika Gelateni hanya diarahkan Ya Hanya berurusan dengan apa yang diarahkan Things directed Ya Yaitu makanan itu sendiri Kepada Tuhan Secara salah Misalnya makan Untuk menikmati Tuhan Tapi nafsu makan terlalu besar Maka dia tidak termasuk Dosa mematikan Ya Dia termasuk Venial sins Dia bukan termasuk Mortal sins Kalau dalam pembagiannya Apa namanya Thomas Aquinas Jadi Gelateni itu apakah termasuk Dosa maut Atau Bukan dosa maut Jawabannya adalah Tergantung Tergantung Ya Jika Dia Membuat seluruh hidup kita Arah kepada tujuan hidup Yang salah Dia dosa maut Jika Dia hanya berurusan Dengan Makanannya itu sendiri Apa yang diarahkan Ya Maka Ini bukan termasuk Dosa maut Lalu Thomas Aquinas Seperti biasa Akan menjawab Ke Keempat Keberatan Di atas Keempat keberatan Keberatan nomor satu Nomor dua Nomor tiga Bahwa Gelateni itu adalah Dosa maut Ya Keberatan pertama Saya singkat saja sebut Tidak ada dalam Sepuluh hukum Tuhan Yang kedua Dia tidak bertentangan Dengan kasih Yang ketiga Agusinus pun Seolah-olah mengatakan Kerakusan itu dosa yang Kecil lah Ya Dosa kecil Dan Gregory Mengatakan Bahwa Mengindikasikan Bahwa Gelateni itu Juga bukan Dosa mortal Bagaimana dia menjawab Pertama Apa yang ada di dalam Sepuluh hukum Allah Itu adalah Berkenaan dengan Keadilan Nah Saya kira sampai sini pun Kita bisa belajar dari Thomas Sepuluh hukum Allah Kita seringkali Kaitkan dengan Moralitas pribadi Pietas pribadi Tapi Sepuluh hukum Tuhan itu Semuanya berkaitan itu dengan Struktur sosial Sebetulnya Dia berkaitan dengan Satu hal Yang sangat Dibenci Allah Yaitu ketidakadilan Dan satu hal yang Tuhan menciptakan Bukan menciptakan Memanggil bangsa Israel Membesarkan bangsa Israel Untuk melakukan itu Yaitu apa Melakukan keadilan Ya So Sepuluh hukum Tuhan Itu berkenaan dengan keadilan Jadi Gelateni itu hanya menjadi Dosa yang mematikan Jika itu mengalihkan kita Dari tujuan Akhir Seorang manusia Misalnya Contoh bagaimana ini bisa terjadi Yaitu ketika kita Ya Tidak Meletakkan istirahat kita Di dalam Tuhan Tetapi di dalam makanan Ya Tetapi bagaimana dengan Ya Gelateni itu tidak ada dalam Sepuluh dosa maut Masalahnya begini Ada kaitan Antara gelateni Dengan kita itu Tidak Mengasihi Tuhan Dengan cara Mengasihi orang lain Ada kaitan Antara gelateni Dengan melakukan yang Tidak adil Apa kaitannya Dalam kasusnya Lasarus Misalnya Dalam cerita Yesus Dalam cerita Yesus Apa kaitannya Masih ingat kasusnya Lasarus Yang kemarin saya Baca itu ya Gelateni itu Menutup mata kita Terhadap Terhadap apa Terhadap orang lain Simple gitu saja ya Gelateni itu Menutup mata kita Terhadap kebutuhan Orang lain Padahal kita Diciptakan Bukan bagi diri sendiri Tapi bagi orang lain Bagi pihak lain Baik itu orang Maupun Tuhan Kita diciptakan Bagi diri sendiri Kita diciptakan Bagi pihak lain Dan ini Salah satu arti Daripada Diciptakan dalam Gambar dan rupa Allah Karena Istilah Gambar dan rupa Allah Itu kan Bisa punya dua arti ya Saya kira saudara Sudah sangat akrab Dengan ini Likeness Image Yang ini bicara Berarti Kita ini proyeksi Allah Seperti foto gitu Dan proyeksi atau foto Itu berarti mengasumsikan Allah bukan manusia Atau manusia bukan Allah Ya Manusia itu proyeksi Allah Bukan Allah Just proyeksi Oke Likeness bicara apa? Likeness bicara Ada Kontinuitas Atau ada Relasi Manusia itu Somehow Ada kaitan Sama Tuhan Ya Manusia itu ada kaitan Ada Ada Umbilical cordnya Tali pusat Dari kita Kepada Tuhan Ini yang dibicarakan Dalam istilah Likeness Ini dua sisi yang Membentuk Kemanusiaan kita Ya Dua sisi yang membentuk Kemanusiaan kita Sebagai Imago Dei Gambar dan rupa Allah Lalu Apa kaitannya ini Dengan Lazarus dan Orang kaya Yang dihakimi oleh Yesus Waktu kita bicara Imago Dei Ini Imago Daripada Yahweh Nah Yahweh Ini kita lihat Di dalam Perjanjian baru Sebagai Alat ritunggal Dan Alat ritunggal Itu punya Satu Cirikas Yang esensial Sekali Yaitu Bapak Tidak Berada Bagi dirinya Sendiri Tetapi Bagi Kristus Ya Sorry Kebalik Saya Panahnya Kristus Tidak Ada Bagi dirinya Sendiri Tetapi Bagi Bapak Maksud Saya Demikian Dengan Roh Kudus Tidak Ada Bagi dirinya Sendiri Tetapi Bagi Kristus Ya Dan Bapak Tidak Ada Bagi dirinya Sendiri Tetapi Dia Bapak Yang Mengutus Roh Dan Juga Roh Ini Diutus Oleh Kristus Juga Maka Setiap Pribadi Trinitas Itu Tidak Berada Bagi dirinya Sendiri Bapak Itu Tidak Memperalat Kristus Ya Roh Itu Tidak Memperalat Bapak Kristus Juga Tidak Memperalat Roh Tetapi Masing-masing Pihak Itu Berada Secara Dedikatif Bagi Pihak Yang Lain Bapak Tidak Memanipulasi Kristus Bapak Tidak Memaksa Kristus Bapak Tidak Mendominasi Kristus Tapi Kristus Dengan Sendirinya Dengan Sukarela Menjadi Kegembiraan Menjadi Satu Kekuatan Hidup Bagi Kristus Untuk Hidup Bagi Bapak Itulah Makanan Dia Makanan Kristus Makananku Gelateninya Dalam tanda kutip Bukan Gelatenilah Makanannya Adalah Melakukan Kehendak Bapak Kristus Berada Bagi Bapak Roh Berada Bagi Kristus Roh Berada Bagi Bapak Tidak 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 Satupun Dari Pribadi Tritunggal Ada Bagi Dirinya Sendiri Mereka Bukan Egosentrik Mereka Apa ya Altruistik Mereka Altruistik Mereka Berpusat Kepada Pihak Yang Lain Mereka Relasional Dengan Kata Lain Bayangkan Alah Tritunggal Ketika Menciptakan Kita Di Dalam Gambar Dan Rupanya Khususnya Di Dalam Rupanya Kira-kira Alah Tritunggal Menciptakan Kita Sebagai Apa Kira-kira Quite Make sense Kan Bahwa Alah Tritunggal Menciptakan Kita Sebagai Makhluk Yang Altruistik Juga Menemukan Kepenuhan Dirinya Menemukan Makna Hidupnya Di Dalam Relasi Altruistik Itu Sebabnya Kita Itu Seperti Teka-teki Jika Kita Hidup Bagi Diri Sendiri Seperti Ada Potongan Puzzle Yang Hilang Seperti Ada Ada Sesuatu Kunci Yang Yang Tidak Ketemu Di Situ Dalam Hidup Kita Mencari Cari Kenapa Jawabannya Karena Kita tidak Hidup Sebagai Diri Sendiri Ketika Kita Hidup Bagi Diri Sendiri Kita Tidak Hidup Sebagai Diri Kita Sendiri Ini Interesting Kenapa Karena Diri Kita Itu Tidak Komplit Tidak Komplit Tanpa Orang Lain Dalam Pengertian Orang Lain Kita Pakai Untuk Meng Kompliti Kita Tapi Hidup Kita Tidak Komplit Sampai Kita Menyadari Diri Kita Ada Bagi Pihak Pihak Lain Bagi Allah Maupun Bagi Selama Ya So Ini Sebabnya Kemudian Sudah Bisa Lihat Dalam Film Film Ini Tentu Saja Tidak Dibuat Dalam Kerangka Teologi Perjanjian Lama Dan Baru Seperti Itu Pasti Tidak Barangkali Secara Tidak Langsung Tetapi Film Ini Setidaknya Meng Ilustrasikan Sesuatu Secara Artistik Sehingga Membekas Dalam Hati Kita Sesuatu Yang Sangat Agustinian Apa Ketika Orang Ingin Mengisi Laparnya Dengan Sorry Ketika Orang Mengisi Lapar Ingin Mengisi Laparnya Secara Egosentrik Bagi Dirinya Sendiri Maka Dia akan Mendapati Dua Poin Yang Pertama Seberapa pun Banyak Dia makan Dia tetap Lapar Dalam Awal Film Lihat Orangnya Masih Kurus Di Akhir Film Orangnya Sudah Obey Dan Antara Awal Film Sampai Akhir Film Mana Dia Lebih Lapar Dia Lebih Lapar Di Akhir Film Mulutnya Udah Banyak Dia Masih Laper Dia Laper Sampai Nggak Bisa Tidur Itu Nggak Ada Di Awal Film Dia Cuma Nungguin Jum 5 Sore Dia Bisa Free Untuk Makan Tetapi Di Akhir Film Sampai Udah Malem Pun Udah Tidur Pun Dia Masih Lapar Bicara Mengenai Sesuatu Yang Secara Literal Orang Itu Kalau Malem Lapar Berarti Penyakitnya Itu Nggak Bicara Itu Tapi Ini Ilustrasi Bahwa Laparnya Jiwa Kita Laparnya Hati Kita Nggak Bisa Dipenuhi Dengan Seluruh Dunia Di Dalam Film Itu Diliatin Dia Bukan Cuman Makan Hidangan Di Atas Meja Dia Makan Piring Dia Makan Taplak Dia Makan Semuanya Ini Mau Ngomongin Apa Di Dalam Kelaparan Kita Kita Tidak Bisa Memadamkannya Dengan Mengisinya Dengan Menurutinya Sama Seperti Orang Yang Marah Tau Bahwa Melampiaskan Kemarahan Tidak Membuatnya Lebih Kecil Pernah Nggak Saudara Marah Lalu Saudara Melampiaskannya Lalu Kemarahannya Jadi Redah Saya Kira Kemarahannya Nggak Jadi Redah Energinya Jadi Habis Itu Bisa Terjadi Jadi Lemes Juga Ya Misalnya Kita Sering Bayangin Apa Gue Pengen Pukulin Dia Terus Saudara Pukulin Biasanya Nggak Terjadi 99% Nggak Terjadi Karena Kita Takut Dihukum Bukan Takut Hukum Takut Dihukum Jadi Biasanya Kita Menahan Diri Tapi Kalau Saudara Melakukannya Hal Itu Hal Itu Tidak Memadamkan Marahnya Buktinya Apa Lain hari Saudara akan Melakukan Strategi Yang Sama Marah Itu Tidak Dipadamkan Dengan Mengisinya Dengan Menurutinya Demikian Dengan Lapar Lapar Tidak Dipadamkan Dengan Makan Ini Ini Barangkali Apa Yang Juga Menjadi Ilustrasi Yesus Ketika Dia Berjumpa Dengan Seorang Perempuan Di Tepi Sumur Di Samaria Tapi Memang Istilah yang Dipakai Bukan Makan Disitu Tapi Minum Kamu Minum Dari Sini Kamu Akan Haus Lagi Dan Yesus Itu Hari Sedang Haus Lalu Kemudian Tidak Diceritakan Perempuan Itu Memberi Yesus Minum Apa Tidak Diceritakan Yesus Minum Apa Enggak Yang Diceritakan Yesus Mengatakan Kepada Perempuan Itu Kalau Kamu Minum Dari Sini Kamu Akan Haus Lagi Padahal Dia Minta Minum Lalu Kemudian Perempuan Itu Meletakkan Kirbat Dia Tidak Minum Lagi Karena Dia Sudah Tidak Perlu Minum Lagi Dia Sudah Tidak Haus Lagi Bahasanya Yohanes Bahasa Mistis Tentu Bukan Berarti Langganan Pump Di Stop Aja Tentu Bukan Itu Tapi Ini Bicara Secara Spiritual Nah Oke Jadi Lapar Dan Memenuhi Lapar Dengan Dengan Makanan Itu Bukan Solusinya Dan Itu Bisa Memelencengkan Kita Dari Sasaran Hidup Yang Sebenarnya Karena Sasaran Hidup Yang Sebenarnya Itu Melenceng Karena Ketika Kita Mengisi Kelaparan Jiwa Kita Dengan Makanan Kita Hanya Memikirkan Diri Sendiri Pada Akhirnya Ya Saya Kira Itu Sebabnya Orang Mengatakan Apa Orang Laper Itu Suka Marah Orang Laper Apalagi Orang Laper Yang Yang Udah Bayar Mahal Terus Laper Terus Makanannya Waktu datang Gak Enak Wah Itu Bisa Marah Nah Ini Saudara Coba Dengan Jujur Ingat Ingat Peristiwa Diseputar Hidup Saudara Sendiri Karena Disini Saya Tidak Sedang Menjatuhkan Penghakiman Tapi Mengajak Saudara Untuk Berkelana Di dalam Anugerah Tuhan Ya Coba Saudara Pikir Sendiri Marahnya Kita Itu Kenapa Kenapa Kita Marah Ketika Kita Lapar Dan Kenapa Kita Marah Ketika Kita Tidak Makan Makan Ketika Perut Kita Terus Kosong Padahal Kita Mendambakan Perut Kita Di Isi Jawabannya Kata Kita Merasa Seharusnya Demikian Sama Seperti Orang Israel Di Padanggurun Itu ya Mereka Mengatakan Apa Mereka Mengatakan Disini Tidak Ada Daging Tidak Ada Bawang Putih Tidak Ada Mentimun Bawang Merah Dan Segala Macem Seperti Yang Ada Di Mesir Tapi Come on Lu Dulu Di Mesir Banyak Komplen Kok Ya Lalu Kemudian Come on Ini Adalah Padanggurun Padanggurun Lu Minta Bawang Putih Bawang Prey Bawang Merah Mentimun Dan Segala Macem Itu Kenapa Itu yang Disebut sebagai Orang-orang ini Terkena Roh Kerakusan Ya Itu satu spirit Dimana mereka Kemudian Mencari Saya cepetin Aja disini Hal ini Ya Menurut Gregory Ini adalah Kriteria daripada Gluteni Laute Ya Mereka Mencari Sesuatu Yang Exquisite Sesuatu Yang Aneh Atau Yang Mahal Dalam Artian Sesuatu Yang Tidak Ada Ya Yang Dicari Itu Yang Gak Ada Dan Dan Sebetulnya Ini perjalanan Rohani Jadi Orang itu Kalau Suka Apa Apa itu Dulu Acara Jalan-Jalan Untuk Wisata Kuliner Ada satu Acara TV Berapa Puluh tahun Yang lalu 20 tahun Yang lalu Mengenai hal itu Itu Sebetulnya Wisata Rohani Perjalanan Rohani Perjalanan Seorang Musafir Tetapi Perjalanan Yang Tragis Kenapa Karena Dalam Perjalanan Itu Akhirnya Mereka Berserakan Di Padang Gurun Menjadi Kerangka Dalam Perjalanan Itu Dan Menariknya Respon Tuhan Dalam Bilangan Pasal 11 Yang Barusan Kita Baca Itu Respon Tuhan Itu Apa Ya Saudara Tau Respon Tuhan Apa Masih Ingat Tadi Waktu Mereka Minta Daging Apa Respon Tuhan Tuhan Memberikannya Lebih Banyak Dari Yang Mereka Minta Lebih Banyak Ya Jadi Kenapa Tuhan Memberikannya Lebih Banyak Dari Yang Mereka Minta Sampai Mereka Mereka Minta Makan Daging Sebulan Mereka Cuma Minta Makan Daging Itu Mungkin Secuil Aja Sedikit Aja Mungkin Ya Gue Cuma Kangen Pengen Makan Sekali Orang Kalau Kangen Pengen Makan Sekali Aja Cukup Kan Tapi Tuhan Itu Tahu Yang Mereka Rindukan Itu Sebetulnya Apa Yaitu Makan Itu Sampai Mereka Muak Dan Tuhan Memberikan Itu Sampai Keluar Dari Hidung Nya Tetapi Itu Membawa Malapetaka Bagi Mereka Oke Kita Lanjutin Dulu Yang Tadi Jadi Gluttony Itu Mortal Sin Karena Melanggar Dekalog Dalam hal apa Melanggar Dekalog Karena Doing Injustice Ending Seperti ending Dari film Tadi Doing Injustice Yang Kedua Contrary To Charity Juga Bertentangan Dengan Kasih Dengan Hukum Kasih Charity Disini Bukan Bagi-bagi Sembako Walaupun Itu Ada Kaitan Tapi Charity Disini Dalam Artian Karitas Hukum Kasih Gelatani Itu Berlawanan Dengan Kasih Kepada Tuhan Yang Mana Tuhan Harusnya Dikasihi Dengan Segenap Jiwa Raga Kekuatan Hati Dan Seterusnya Di Atas Segala Galanya Kalau Gelatani Itu Menggantikan Apa Menggantikan Kasih Yang Ultimat Itu Kepada Tuhan Secara Diam-diam Biasanya Gak Adalah Orang Yang Menyembah Dewa Babi Gak Adalah Itu Dia Masuk Dalam Dosa Maut Yang Ketiga Agusinus Ya Konteks Dari Perkataan Agusinus Itu Adalah Konteks Yang menyebabkan Perkataan Agusinus Itu Diartikan Waktu itu Diartikan Secara Tepat Bahwa Gelatani Itu Bukan Mortal Sin Ternyata Konteks Nya Adalah Hawa Nafsu Kerakusan Ini Ditujukan Kepada Makanan Itu Sendiri Dan Bukan Kepada Sesuatu Dibalik Makanan Itu Jadi Ini Tidak Bicara Sesuatu Tujuan Akhir Dari Seluruh Pencarian Itu Tetapi Just Fenomena Daripada Makan-makan Itu Lalu Jawaban Aku Inas Terhadap Keberatan Yang keempat Dikatakan Disini Glatani Glatani Itu Akan Membuat Segala Kebaikan Kita Menjadi Tidak ada Artinya Dia mengutip Gregory Disini Ketika Perut Itu Distended Dikendalikan Atau Mengendalikan Kita Dibuat rusak Oleh Glatani Maka Kebajikan Kebajikan Dari jiwa Itu Menjadi Hancur Oleh Karena Last Nah Ini Menarik Saya kira Ada Kaitan Juga Dengan Di Film Itu Selalu Dikaitkan Antara Glatani Sama Last Dan Itu Bukan Kebetulan Bahwa Di dalam Listnya Gregory Antara Glatani Sama Last Ini Memang Dikaitkan Memang Dikaitkan Dan Di dalam List Daripada Apa John Kasianus John Kasian John Cassius Itu Memang Antara Glatani Sama Last Itu Juga Didekatkan Tetapi Ditaruh Pada Apa Namanya Ditaruh Pada Deretan Yang Agak Di Depan Depan Dan Jawabannya Kenapa Saya Kira Cukup Simple Karena Kalau Orang Di Padang Gurun Orang Itu Tidak Makan Teratur Seperti Paus Gregory Atau Seperti Para Biarawan Pada Zaman Gregory Maka Tidak Heran Godaan Paling Besarnya Gelatani Karena Mereka Memang Dalam Keadaan Yang Lebih Jarang Makan Dan Di Dalam Keadaan Yang Apa Namanya Lebih Lebih Apa sih Dalam Keadaan Dimana Mereka Tidak Mendapatkan Makanan Secara Teratur Oke Itu Sedikit Bahasan Mengenai Gelatani Jadi Kalau Disimpulkan Ini Antara Gregory Sama Thomas Ada Ada Kesejajaran Jadi mereka Dua hal Keduanya Itu Sama-sama Sepakat Bahwa Gelatani Itu Ada Lima Prinsip Yang Pertama Yaitu Makan Sebelum Waktunya Terlalu Dini Ayat yang Biasanya Diambil Adalah Dari Insiden Yonatan Yang Makan Madu Itu Sebelum Waktunya Boleh Dibaca Mungkin 1 Samuel Pasal 14 Ayat 29 Insiden Dimana Saul Itu Mengutuk Orang Yang Tidak Ikut Berpuasa Yang Tidak Makan Sorry Yang Lalu Kemudian Yonatan Makan Silahkan Yang Sudah Ketemu Boleh Baca Lalu Kata Yonatan Ayat Mencelakakan Mereka Lihat Bagaimana Terang Mereka Selaku Merasai Sedikit Dari Mereka Ya Di Ayat 27 Ada Konteksnya Ayat 27 Tetapi Yonatan Tidak Mendengar Bahwa Ayatnya Telah Menyuruh Rakyat Bersumpah Maka Yonatan Mengulurkan Tongkat Yang Dari Tangannya Mencelupkan Ujungnya Kedalam Sarang Madu Kemudian Dia Mencedok Kemulutnya Dengan Tangan Lalu Matanya Menjadi Terang Baru Kemudian Salah Seorang Rakyat Berbicara Ayahmu Telah Menyuruh Rakyat Bersumpah Terkutuk Jadi Hipoglikemi Mereka Semuanya Lalu Mereka Letih Lesu Lalu Yonatan Makan Madu Dan Itu Ayat Yaitu Makan Sebelum Waktunya Lalu Kemudian Laute Yaitu Terlalu Yang Aneh Tadi Saya Sudah Bahas Lalu Juga Ada Studio C Makanan Asia Banyak Akan Banyak Bergumul Disini Karena Menyiapkannya Lama Itu Ayat Yang Bisa Dipakai Adalah 1 Samuel Pasal 4 Ayat 11 Itu Insiden Hovni Dan Pinehas Saudara Masih Ingat Silahkan Dibaca 1 Samuel Pasal Oke 3 Ayat Yang Ke 13 1 Samuel 3 13 Mulai Dari 11 Si Ya Sampai 13 Lalu Berkirman Rasuhan Kepada Samuel Ketahuilah Aku Akan Melakukan Sesuatu Di Israel Sehingga Setiap Orang Yang Mendengarnya Akan Disin Sebuah Telinganya Pada Waktu Itu Aku Akan Menepati Kepada Elisa Yang Telah Kepirmankan Tentang Luarganya Dari Mula Sampai Anggir Terlaku Beritahukan Kepadanya Bahwa Aku Akan Mengukur Luarganya Untuk Selamanya Karena Dosa Yang Telah Diketahuinya Yakni Bahwa Anak-anaknya Telah Menghujat Allah Tapi Ia Tidak Memerahi Mereka Ya Jadi Anak-anak Eli Itu Menghujat Allah Bagaimana Caranya Mereka Menghujat Allah Karena Mereka Itu Melakukan Ini 1 Samuel Pasal Yang Kedua 1 Samuel Pasal Yang Kedua Ayat Yang Ke 12 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 17 Saya Bacakan Aja Ada pun Anak-anak Eli Anak-anak Lelaki Eli Adalah Orang-orang Dursila Mereka Tidak Mengindahkan Tuhan Ataupun Mengindahkan Batas Hak Para Imam Terhadap Bangsa Itu Setiap Kali Seseorang Mempersembahkan Korban Sembelihan Sementara Daging Itu Dimasak Datanglah Bujang Imam Membawa Garpu Bergigi Tiga Di tangannya Dan Dicucukkannya Kedalam Bejana Atau Kedalam Kuali Atau Kedalam Belanga Atau Kedalam Periuk Segala Yang Ditarik Dengan Garpu Itu Ke Atas Diambil Imam Itu Untuk Didinya Sendiri Demikianlah Mereka Memperlakukan Semua Orang Israel Yang Datang Kesana Kesilo Bahkan Sebelum Lemak Yang Dibakar Pujang Imam Datang Lalu Berkata Kepada Orang Yang Mempersembahkan Korban Itu Berikanlah Daging Kepada Imam Untuk Dipanggang Sebab Ia Tidak Mau Menerima Daripadamu Daging Yang Dimasak Hanya Yang Mentas Saja Apabila Orang Itu Menjawabnya Bukankah Lemak Itu Harus Dibakar Dahulu Kemudian Barulah Ambil Bagimu Sesuka Hatimu Maka Berkatalah Ia Kepada Orang Itu Sekarang Juga Harus Kau Berikan Kalau Tidak Aku Akan Mengambil Dengan Kekerasan Dengan Demikian Sangat Besarlah Dosa Kedua Orang Muda Itu Di Hadapan Tuhan Sebab Mereka Memandang Rendah Korban Untuk Tuhan Apa Inti Seharinya Disini Dalam Tanda Kutip Kenapa Tuhan Resek Seperti Itu Ini Kan Dalam Urusan Makan Saja Tapi Ini Dosa Besar Di Adapan Tuhan Kenapa Apa Inti Seharinya Inti Seharinya Studio C Mereka Lebih Mementingkan Rasa Dari Makanan Barangkali Rasa Dari Makanan Yang Dihasilkan Oleh Prosedur Yang Mengorbankan Apa Mengorbankan Sesuatu Yang Lebih Penting Yaitu Apa Yang Tuhan Tuntut Dari Persembahan Yang Bukan Milik Mereka Itu Juga Sebetulnya Yang Diberikan Kepada Mereka Jadi Persembahan Daging Yang Diberikan Oleh Umat Itu Sebagian Akan Dimakan Oleh Imam Setelah Melewati Prosedur Tertentu Lemaknya Diberikan Tuhan Tetapi Imam Ini Menuntut Sesuatu Yang Mengorbankan Prosedur Itu Demi Sesuatu Yang Tidak Penting Semacam Apa Prosedur Memasak Makanan Rasa Kita Tidak Diberitahu Secara Eksplisit Apa Itu Mempengaruhi Rasanya Secara Bagaimana Dan Bagaimana Tetapi Intinya Adalah Disini Itu Reset Untuk Menggulkan Prosedur Sendiri Padahal Itu Agak Penting Sama Sekali Nah Kamu Barangkali Pernah Ketemu Orang Yang Karena Apa Namanya Ingin Menentukan Makan Disini Atau Disana Ini Atau Itu Ya Yang Bedanya Sedikit Sedikit Dan Cuma Urusan Rasa Lalu Kemudian Mengorbankan Sesuatu Yang Lebih Penting Barangkali Apa Barangkali Obrolan Barangkali Ketenangan Dalam Mengikuti Ibadah Barangkali Kesehatan Barangkali Social Justice Barangkali Persahabatan Barangkali Perasaan Hormat Whatever Jadi Sesuatu Yang Remeh Sesuatu Yang Kecil Nilainya Tidak Begitu Penting Tetapi Kemudian Mereka Karena Ingin Mencapai Itu Prosedur Yang Lebih Baik Kemudian Mereka Mengorbankan Sesuatu Yang Lebih Penting Nah Ini 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 Intis Harinya Apakah Ini Berarti Tidak Boleh Memasak Biasanya Tidak Boleh Memasak Makanan Exquisite Saudara Mungkin Pernah Mendengar Ada Satu Film Babette Fist Menarik Menarik Untuk Ditonton Pestanya Si Babette Itu Film Mengisahkan Ada Seorang Perempuan Dia Pelarian Lalu Dia Berlindung Dari Kejaran Orang Dalam Sebuah Kampung Kristen Yang Saya Lupa Itu Diceritakan Apa Tidak Itu Kampung Kristen Sekpe Apa Puritan Atau Amish Atau Quaker Saya Lupa Tetapi Kemudian Ceritanya Si Babette Ini Karena Merasa Bersyukur Dia Sudah Diberikan Tempat Perlindungan Dan Diterima Dengan Begitu Hangat Maka Si Babette Ini Kemudian Waktu Menang Lotre Jadi Satu hari Dia Menang Lotre Uang Yang Cukup Besar Untuk Dia Yang Sama Sekali Gak Punya Uang Itu Hidup Sebagai Orang Yang Numpang Hidup Sembadi Sekali Membantu Orang Yang Kampung Tepat Dia Ditumpangi Itu Dia Kemudian Membeli Banyak Bahan Makanan Yang Exquisite Dari Berbagai Penjuru Negeri Dengan Uang Hasil Menang Lotre Dia Itu Untuk Menjamu Seisi Kampung Jadi Seluruh Uang Dia Yang Dia Sebetulnya Bisa Buat Pensiun Atau Apalah Dia Pakai Untuk Satu Kali Menjamu Seisi Kampung Yang Menurut Dia Mereka Itu Hidup Terlalu Puritan Jadi Hidupnya Itu Betul Menjauhi Segala Kemewahan Dan Selepas Dalam Benak Saya Mirip Seperti Orang Puritan Tapi Saya Mesti Ngecek Lagi Di Filmnya Sebetulnya Itu Apa Silahkan Cek Babet Fist 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 Pestanya Si Babet Tapi Intinya Adalah Yang Mau Digumuli Disitu Soal Studio C Terlalu Bertele Tele Dan Terlalu Rumit Untuk Disiapkan Padahal Itu Tidak Sepenting Yang Yang Keempat Minis Terlalu Banyak Biasanya Ini Dikaitkan Dengan Sodom Kota Sodom Itu Kota Yang Terlalu Berlimpah Dengan Roti Terlalu Berlimpah Dengan Segala Makanan Jadi Mengapa Sodom Itu Dipenuhi Dengan Dosa Barangkali Ada kaitan Dengan Itu Ini Kita Bisa Baca Dalam Yehaskiel Pasal 16 Ayat Ke 49 Silahkan Lihat Ini Kesalahan Sodom Kakak Yang Kemudah Itu Kencok Ketongkaan Makanannya Berlimpah Dan Kesenangan Hidup Ada Padanya Dan Pada Anak Anak Perempuan Tetapi Ia Tidak Menolong Orang Orang Sukara Dan Miskin Ya Jadi Ini Saya Kira Cukup Clear Jadi Terlalu Dini Terlalu Aneh Aneh Terlalu Sulit Disiapkan Dan Sekarang Terlalu Banyak Tapi Itu Bukan Yang Paling Utama Menurut Gregory Yang Paling Utama Itu Nomor Lima Ardenter Yaitu Terlalu Bernafsu Terlalu Bernafsu Di Dalam Menginginkan Terlalu Menginginkan Makanan Itu Kenapa Menurut Gregory Ini Yang Paling Apa Yang Paling Penting Yang Paling Berat Yang Membuat Gluttony Itu Dosa Yang Serius Di Antara Lima Kriteria Itu Kriteria Kerlima Ini Yang Paling Utama Karena Ini Berurusan Dengan Hati Dibilang Karena Dia Berurusan Dengan Keinginan Maka Dia Berurusan Dengan Hati Dia Berurusan Dengan Karena Dia Berurusan Dengan Hati Dia Berurusan Dengan Tujuan Dari Kehidupan Orang Itu Dan Contoh Yang Dia Berikan Adalah Dari Peristiwa Esau Peristiwa Esau Dalam Kejadian Pasal 25 30 Esau Dan Sop Kacang Merah Kita Bisa Baca Kejadian 25 30 Dia Tidak Mempedulikan Itu Apa Jadi Esau Bahkan Tidak 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 Disebutkan Dan Keliatannya Tidak Tidak Tau Apa Sob Tomat Atau Sob Kacang Atau Sob Apa Yang Pasti Merah Merah Kelihatannya Enak Itu Sebabnya Dia Kemudian Makan Terlalu Eager Itu Yang Dikritik Oleh Gregory Tetapi Pertanyaannya Kalau kita Kaji Dari Segi Creation Bukankah Nafsu makan Itu Berasal Dari Allah Allah Yang Menciptakannya Begitu Saudara Mungkin Pernah Melihat Ada Apa Ya Ada Makhluk Yang Makan Dengan Tidak Eager Makan Dengan Tidak Rakus Ada Nggak Makannya Stoik Nggak Ada Nafsunya Sama Sekali Dia Makan Ada Misalnya Apa Pohon Pohon Itu Waktu Dia Makan Dia Ada Nggak Dengan Bernafsu Menghisap Air Dari Panah Nggak Ada Bahkan Pohon Yang Makan Lalat Dia Tidak Dengan Bernafsu Makan Lalat Kunyah Nggak Ada Begitu Pohon Dia Stoik Sekali Tapi Manusia Kenapa Nggak Diciptakan Tuhan Begitu Dan Hewan Pun Ada Yang Makan Seperti Itu Pasti Nggak Semua Hewan Makan Kayak Anjing Nggak Semua Hewan Kayak Gitu Kalau Sudara Lihat Misalnya Apa Yang Makannya Nggak Seperti Bernafsu Biasanya Mungkin Apa Ya Serangga Mungkin Ya Mungkin Kita Nggak Bisa Lihat Mimiknya Nyamuk Kecil Burung Kalau Makan Tapi Kalau Ayam Makan Rakus Juga Ya Ada Nggak Semua Hewan Diciptakan Tuhan Makan Dengan Bernafsu Manusia Mampu Makan Dengan Bernafsu Bahkan Makan Sampai Muntah Bahkan Makan Sampai Dia Cepat Mati Orang Tetap Makan Ya Nggak Nah Itu Kenapa Bisa Ada Begitu Jawabannya Karena Tuhan Menciptakan Karena Tuhan Menciptakan Kita Bisa Pohon Mau Bisa Pun Nggak Bisa Kita Bisa Jadi Ini Berakar Pada Creation Tuhan Bisa Bikin Lidah Kita Nggak Berasa Apa-apa Cuman Bisa Merasakan Yang rudimentary Yang Basic Basic Kalau racun Langsung Berasa Rasanya Nggak Enak Terus Nggak Dimakan Jadi Kita Survive Kalau Itu Bisa Dimakan Oh Lidah Kita Nggak Ada Gitu Bisa Kan Karena Tangan Kita Diciptakan Begitu Tangan Atau Apa Tangan Tangan Ini Kan Kamu Pegang Besi Kamu Pegang Kayu Kamu Pegang Kaca Ya Kamu Nggak Terlalu Bisa Menikmati Juga Tangan Tapi Kalau Kamu Pegang Panas Langsung Kamu Tarik Kalau Nggak Kan Tangan Cepat Rusak Pegang Api Nanti Bisa Diam Gosong Kan Kamu Dilengkapi Tuhan Dengan Sesuatu Yang Membuat Kamu Tangannya Selamat Dari Bahaya Kenapa Tubuh kita Mulut kita Nggak dibikin Gitu Saja Dan Selesai Tapi Enggak Tuhan Menciptakan Mulut kita Itu Sangat Sophisticated Lidah Lidah kita Ini Sophisticated Banget Dia Bisa Membedakan Nggak Tau Ya Mungkin 17 Derajat Kematengan Dari Sebuah Bawang Putih Misalnya Atau Daging Misalnya Orang Kalau masak Stik Itu Sainsnya Banyak Jadi Dia Bisa Ngomong Soal Ini Masaknya Matengnya Sampai Derajat Keberapa Lalu Juizinya Lalu Dia punya Apa Segala macam Itu banyak hal Bisa dikatakan Kenapa banyak hal Bisa dikatakan Dan orang tertarik Membaca Jawabannya Karena kita punya Perlengkapannya Kita punya Lidah kita Ya enggak Nah Kok bisa Karena Tuhan Menciptakan Dan itulah Yang memungkinkan Kita untuk Jatuh Memungkinkan Kita untuk Menjadi Gluten Ya Yaitu Kita mampu Karena Tuhan Menciptakan So bagaimana Gluteni itu Adalah Perlawanan Kita Dengan Sengaja Kepada Tuhan Kita kira apa Sudah ada ide Gluteni itu Perlawanan kita Dengan Sengaja Kepada Tuhan Ini Enggak begitu Enggak begitu Gampang kita Pahami Bener gak Kalau kemarahan Ya iya Apalagi Bunuh orang Tuhan menciptakan Orang Menyayangi Orang Eh kok Dibunuh Well Hey Even Great Iya kan Orang itu Yang dibutuhkan Tanah itu Cuman Dua kali satu Untuk Mengubur diri Kok Sampai punya Tanah Beribu-ribu Hektar Apa Gitu ya Great Masih bisa Merugikan orang lain Orang tadinya Bisa buat Bikin sawah Bisa buat Bikin rumah Dan segala macam Eh dia beli Beli Harga jadi naik Harga jadi naik Orang jadi gak bisa pake Orang udah gak bisa pake Terus Dia sendiri gak pake Sudah tau kan ya Krisis di kota besar Yang berkenaan dengan apa Berkenaan dengan investasi property Saya masih Ingat Bulan Januari Saya ngobrol-ngobrol Sama temen saya Yang tinggal Bertahun-tahun Saya pernah cerita ini Enggak saya lupa Dia tinggal bertahun-tahun Di rumah Yang bukan rumah dia Yaitu bekas sekolah Ya bekas sekolahan Dia tinggal disitu di Amsterdam Jadi rumah dia besar sekali Karena bekas sekolah Kenapa dia bisa tinggal disitu Karena Ada satu undang-undang disana Yang mengatakan Orang itu kalau Apa namanya Tinggal Di rumah Yang Tidak ada Penghuninya Nanti Dia bisa punya hak Atas rumah itu Tetapi Hak itu tidak Itu udah ada undang-undang ya gitu ya Jadi Singkat cerita Hal itu kemudian Di counter sama undang-undang yang lain Undang-undang yang lain itu bilang apa Tetapi itu tidak berlaku Jika rumah itu Setidaknya dihuni satu orang Dan ini kan buat kita Orang Indo Nggak make sense Sama sekolah Lu ngomongin apa Z Ya Squatting law Anti-squatting law Lu ngomongin apa Tapi itu make sense Di Amsterdam Saya udah tau kenapa Dan ini akan make sense di Jakarta Saya kira Cuma mungkin undang-undangnya Kita belum Belum Kenal Atau belum ada Jangan-jangan Karena Disana itu Banyak rumah kosong Kenapa banyak rumah kosong Karena banyak investor Udah beli Nggak dipakai Kenapa Karena tadinya itu Mau disewain Terus Nggak laku Nggak laku Kenapa Nggak dijual Ya dijual Jangan sekarang Nunggu 20 tahun lagi Baru dijual Gitu kan Atau nungguin investor Bisa bikin mall Bisa jual lebih mahal lagi Jangan sekarang Tapi Tapi barang Nggak dipakai Itu Terus Bikin kesusahan apa Barang nggak dipakai Suka-suka Gue kan Ibarat begini Sudah beli semangka Udah beli semangka Udah bayar Sudah banting Di depan yang jual Boleh nggak Boleh kan Itu Semangka-semangka Gue kok udah bukan semangka Lu kan Malah bagus Gue banting depan lu Kenapa Karena udah gitu Mungkin lu bisa Pakai semangka Sisanya itu Buat lu kan Maybe Lu diem-diem Jual sebagai jus semangka Kan boleh juga Waktu gue udah pulang Gitu ya Jadi Suka-suka gue Duit-duit gue Iya Tapi apa yang kamu lakukan Dengan Membeli Semua properti Di sana Karena kamu mampu Mengakibatkan Harga naik Harga naik Mengakibatkan apa Harga naik Mengakibatkan Orang yang perlu Nggak bisa beli Tapi kemudian Ini backlash Kenapa Orang sudah punya Kebanyakan Akhirnya dia Kagak bisa Manage Dia nggak bisa Manage Muncullah Penduduk liar itu Yang sedang Juga ada penduduk liar Dia tinggal Di Gedung-gedung itu Yang kosong itu Dan sudah gitu Ada undang-undang Melindungi mereka Jadi kamu harus Lakukan sesuatu Apa itu Occupy itu Minimal satu orang Satu adres Gimana cara Occupy itu Karena kebutuhan Banyak kan Lu sewain Dengan harga murah Maka datanglah itu Pelajar-pelajar Yang cuma bisa Sewa murah-murah Sekedar ada orangnya Datanglah dia Sewa di sana Dan kadang-kadang Mereka tinggal Di gedung yang Sudah mau Diancurin Karena tahan kontrak Dulu Tiga tahun lagi Mau dihancurin Atau kapanpun Mau dihancurin Lu harus pindah Oke Gue tahan tangan Harganya murah Segini doang Wah seneng mereka Tapi ini Akibatnya apa Akibatnya Injustice Kenapa Karena sebelumnya Mereka dengan uang yang sama Bisa tinggal Di tempat yang proper Gara-gara harganya naik Jadi gak bisa Kenapa harganya bisa naik Karena ada orang Beli pada kagak butuh Kan gitu kan So Keragusan Berlawanan dengan Dekalog gak Berlawanan Kenapa Karena itu Doing injustice Buat orang lain Nah tugas pemerintah Untuk melindungi Yang lemah Kok gak adil Mesti yang melindungi Yang kuat juga Yang kuat bisa Melindungi diri sendiri Kalau ada guru Di kelas Guru ya Oktoritas loh Di kelas Anak kelas 2 SD Yang badannya Kayak anak kelas 6 SD Lagi pukulin Yang badannya Kayak anak kelas 1 SD Nah Kira-kira yang masih Yang dibela yang mana Yang kecil lah Yang gede Yang gede bisa Bela diri sendiri Mungkin dia bisa pukul Gurunya juga Jadi itu Sesuatu yang saya kira Sangat lumrah Sangat wajar Tetapi Keadilan Mesti buat semua Keadilan buat semua Oke Jadi disini Saya kira Glatemi Itu sangat relevan Sangat relevan Pada akhirnya Ketika Kita terus-menerus Lapar Apa yang menyebabkan Kita lapar Bukan Karena kita Kekurangan makanan Apa yang menyebabkan Kita terus-menerus Rakus Ingin Mengakuisisi Jawabannya Bukan karena Kekurangan materi Bukan karena Kekurangan Tapi karena apa Karena ketidakpuasan Mengapa tidak puas Mestinya punya banyak Itu puas Tetapi kenapa Tidak puas Proposisi yang ditawarkan oleh Orang-orang seperti Agus Sinus Dan Pascal Dan saya kira itu Cukup selaras Dengan apa yang Alkitab katakan Adalah karena Manusia tidak bisa Dipuaskan Dengan materi Dengan ciptaan Walaupun itu baik Manusia tidak bisa Dipuaskan hatinya Dengan yang baik itu Ya Kenapa ya Apa jahatnya Memuaskan hati Dengan Materi Jahatnya disini Karena itu menipu Karena itu tidak memuaskan Tentu saudara tidak bisa Meng-counter dengan Argumen ini Iya tapi Kalau kelaparan Kayak di Afrika itu Yang kurus-kurus itu Lu juga hidup Tidak bahagia Bener Kan saya tidak Mengatakan Dalam kasus Orang-orang Yang lapar Orang-orang yang Benar-benar Kekurangan Tapi ini dalam Kasus orang-orang Yang sudah cukup Beda loh Ya cukup Tapi tidak puas Dengan Tidak puas Karena memang Kelaparan Itu beda Ya So dalam film hunger Tadi itu Yang hunger itu Orang yang sudah cukup Banget itu kan Cadangan makanannya Dan bukan Orang yang kurus-kurus Itu kan Ya So Dan pesan Moral dari film Yang baru disana itu Adalah Pada akhirnya itu Backlash Pada akhirnya Ada mimpi buruk Menghantui Si orang ini Kenapa? Karena dia Berhutang Sebetulnya Ya berhutang Oke So creation Fall Fallnya adalah Apa yang Seharusnya kita Kelola Bagi orang lain Kita kelola Bagi kemuliaan Tuhan Kita sekarang Kelola Bagi diri sendiri Itu akan backlash Suatu hari Ya Nah Mengelola bagi orang lain Ini Seperti apa? Tentu Kita tidak ada waktu Untuk Memberikan Outline secara detail Tetapi Yang paling mendasar Adalah ini Apakah kita melihat Yang kita kuasai Baik itu Kesehatan Tubuh Maupun Kepemilikan Apakah kita melihatnya Sebagai tanggung jawab Apa tidak? Ataukah kita melihatnya Sebagai hak Ya Hak Untuk kita Untuk kita menikmati Bagi diri sendiri Atau kita melihatnya Sebagai tanggung jawab Yang besar Ini dua hal berbeda loh Kalau Anda melihatnya Sebagai tanggung jawab Maka Semakin besar Kekuasaan Anda Mestinya Semakin Semakin Pusing Anda Tapi pusingnya bukan Pusing dalam melindungi Supaya tetap besar Atau menjadi makin besar Tetapi pusing karena Anda sibuk untuk Mempertanggung jawabkannya Kepada Tuhan Bagaimana mempertanggung jawabkannya? Mengelolanya Bagi kebaikan bersama Saya tidak katakan Anda bisa melakukan tanggung jawab ini Dengan Hand over Mengalihkan kepemilikan Tidak Ini paling gampang ya Karena biasanya orang akan Menjawab begini Oh jadi maksud lo Mesti sumbangin semua Sumbangin semua aja Ke Apa lah UNICEF ya WHO ke gereja Sumbangin semua gitu Didonasikan Saya kira Logika Oke Gue punya kebanyakan Gue donasikan separohnya Itu Walaupun ya Sangat Sangat Sepertinya heroik Tetapi di sisi yang lain Saya kira bukan solusi Mengapa? Karena kalau Anda donasikan Pertanyaan besarnya adalah Apakah orang yang Sekarang menguasai Sesuatu yang Anda Sudah donasikan itu Mengelolanya dengan Lebih baik daripada Anda Tapi pertanyaannya Kalau Anda mengelola Anda kelola bagi diri sendiri Atau Anda kelola bagi kepentingan bersama Itu pertanyaan besarnya Kalau Anda Sudah kenyang oleh kebaikan Tuhan Maka Anda punya tanggung jawab Mengelolanya Untuk kebaikan bersama Dan Anda tidak baik Untuk just forward tanggung jawab Itu ke orang lain Itu sama saya juga mengatakan Apa? Ini Tuhan Apa namanya? Ini aku Tuhan Utuslah dia Cuma mengalihkan tanggung jawab Itu yang Anda lakukan Ketika Anda just Mentransfer Uang Anda Kepada Whatever Pokoknya untuk Is my Guilty feeling Ya Saya kira itu Ada gak baiknya Gak baiknya adalah Kamu lari dari tanggung jawab Bagaimana kamu bisa tidak lari dari tanggung jawab Memikirkan Yang kamu punya Bukan sebagai milik Ini sangat simpel Bukan sebagai milik Tetapi sebagai Tanggung jawab Sebagai titipan Kalau bahasa Indonesia itu Ya titipan Kalau pada greed Ini berlaku untuk Kepemilikan Kalau pada Gluteni Ini berlaku untuk Tubuh Ya Tubuh Tubuh Anda Itu Bagi siapa Ya Dan ardenter Terlalu eager Untuk Makan Itu Poinnya adalah Karena Itu menandai Kita terlalu berfokus Kepada Kepada pengalaman makannya Oke Tetapi Sampai disini Kita bisa bikin problematik Apakah itu berarti Kita tidak bisa menikmati makanan Apakah mungkin Tidak menikmati makanan Beberapa orang Coba mengembangkannya Dan mereka Mengataslamakan Agustinus juga Dan barangkali Ada teks Agustinian Yang memang mendukung itu Yaitu apa Orang itu Tidak boleh menikmati hidup Jadi ini mereka Literally Kemudian Menerapkannya Jadi Kalau makan itu Ada bawangnya Ada sambalnya Apalagi sedap-sedap Wah itu terlalu nikmat Bisa berdosa Jadi mereka Mereka betul-betul Bikin itu Tidak nikmat Tapi masalahnya Itu tidak mungkin Jadi Kita harus melakukan apa Alphonsus Liguori Mengatakan Jadi bukan masalah makanannya Itu enak apa tidak enak Tetapi Arah hatinya kemana Dan arah hati ini bisa lip service Of course Bisa lip service Jadi kita perlu kriteria Apa kriteria kita Kriteria kita adalah Kita cermati dengan jujur Sehari-hari Kelakuan kita Apakah kita bisa Do without Apakah kita bisa Do with Other things Apa enggak Ataukah kita Reset Harus yang itu Dan kita mengorbankan Segalanya Atau 1031 Coba dibaca Dan percakapan itu Konteksnya adalah Dan sekarang Mengenai Mengenai makan daging Yang sudah dipersembahkan Kepada berhala Itu konteksnya Jadi Ini konteksnya Saudara silahkan baca di rumah Karena waktu kita Sudah Tinggal sebentar lagi Ini konteksnya adalah Pembicaraan mengenai Makan Mengenai makan juga Khususnya makan Dalam Kota Korintus Dimana setiap Makanan itu Sudah dipersembahkan Kepada berhala Jadi bagaimana Kita harus Makan Lalu Kata Paulus Prinsipnya begini Kamu Segala sesuatu Diperbolehkan Tetapi Bukan Segala sesuatu Berguna Dan bukan Segala sesuatu Membangun Ya Lalu kemudian Makan Persembahan Berhala Itu adalah sesuatu Yang Secara prinsip Kalau membuat Orang lain tersandung Tidak lakukan Kalau itu tidak Membuat orang tersandung Atau kamu tidak tahu Itu Tidak apa-apa Kamu boleh makan Segala sesuatu Yang dijual di pasar Daging Tanpa mengadakan Pemeriksaan Karena keberatan Hati nurani Tetapi Ingatlah bahwa Kamu tidak dapat Minum Dari cawan Tuhan Dan juga dari cawan Roh jahat Ya Kamu tidak dapat Mendapat bagian Dalam perjamuan Tuhan Juga dalam perjamuan Roh jahat Itu prinsipnya Tetapi Bumi Bumi dan segala isinya Adalah milik Tuhan Jadi Mengenai makanan Kemudian Yang paling utama Adalah apa Yang paling utama Adalah Lakukanlah Semuanya Untuk Tuhan Ya Apakah kamu bisa Mempertanggungjawabkannya Apa tidak Akhir kata Saya mengutip Agusinus lagi Dia mengatakan Kasihilah Allah Dan lakukanlah Yang kamu inginkan Tapi ini klisye ya Ini bisa lip service kan Gue mengasihi Tuhan Maka gue nyontek Matilah ya Tapi kita bisa tanya Bagaimana caranya Mengasihi Tuhan Lewat nyontek Jawabannya Tidak akan bisa Karena kamu Hanya akan Mengasihi diri sendiri saja Kamu tidak bisa Mempertanggungjawabkan Nyontek Untuk kemuliaan Tuhan Saya korupsi Demi kemuliaan Tuhan Kenapa Karena korupsi Ada uang banyak Uang banyaknya nanti Buat bangun gereja Buat misi Dan segala macam Omong kosong Omong kosong Sebab bumi Dan segala isinya Adalah milik Tuhan Jadi itu juga Omong kosong Yang menjadi arti Daripada Kasihilah Tuhanmu Dan Lakukan yang kamu inginkan adalah Ketika kamu mengasihi Tuhanmu Kamu tidak akan Menginginkan dosa Ketika kamu Mengasihi Tuhanmu Kamu hanya akan Menginginkan Melakukan kehendaknya Jadi prinsipnya Kasihi Allahmu Maka kamu akan Mengasihi orang lain Maka kamu akan Ada bagi Tuhan dan orang lain Maka lakukan Yang kamu inginkan Sekarang Selesai Dan yang kamu inginkan Itu drive yang paling primodial Adalah Apa Apa yang kita pertama kali inginkan Ketika kita lahir Dari hari pertama Hidup kita di bawah matahari Makan dan minum Benar ya Bayi itu begitu lahir Dia tidak bilang Mau lego Enggak Dia mau makan Lapar Dia mau susu Selesai urusan Makan Makan Itu ada di awal kehidupan Tuhan pun menciptakan Adam dan Hawa Instruksi yang diberikan Salah satunya Urusan apa Urusan makan Dia bukan bilang Adam lu boleh kemah disini Boleh bikin kemah disono Enggak Enggak Adam kamu boleh bikin Bikin pohon ini ya Jadi bonsai Bikin pohon itu Boleh jadi Apa ya Misalnya Pohon Bisa bikin jadi kertas Gitu ya Enggak Yang dia atur Pertama apa Adam Kamu Silakan makan Dari manapun juga Tetapi dari pohon yang itu Jangan dimakan ya Sebab Kamu makan itu Kamu mati So Dari hari pertama Urusan makan Kejatuhannya juga Urusan makan Lalu Hawa Kepingin makan itu Karena memberi pengertian Perhatikan Bukan makannya itu sendiri Bukan Apelnya Atau Whatever Anggur kali Atau korma yang dimakan Mungkin korma loh Tetapi Kenapanya Kenapa makan itu Apa yang mendorong Apa yang mendorong Ingin menjadi Seperti Allah Dan memang Waktu kita makan Demi diri sendiri Kita ingin menjadi Seperti Allah Kenapa ya Karena waktu kita makan Kita ingin mengisi Kekosongan jiwa kita Bagi diri sendiri Oleh diri sendiri Dan tidak perlu Ada Tuhan Itu sebabnya Obat bagi semua ini Adalah apa Salah satunya Obat dari semuanya Ini adalah Sekali-sekali Puasa Katanya Katanya orang Roma Katolik Since kita protestan Silahkan menimbang Tapi kalau Dalam tradisi Roma Katolik Itu ada Minggu-minggu tertentu Ada hari-hari tertentu Gereja Itu mengingat Akan Perisiwa-perisiwa tertentu Ya Lalu kemudian mereka Menahan diri Dari makan Salah satunya adalah Mengingat bahwa Kita ini debu saja Misalnya Barangkali tradisi yang baik juga Tapi since kita protestan So Ya Lakukan Yang Anda mau lakukan Kasihi Tuhanmu Dan lakukan Yang Anda mau lakukan Oke Sampai sini ada pertanyaan Ada diskusi Silahkan Nanti minggu depan Kita masuk Kepada dosa yang Bukan minggu depan Dua minggu lagi Pokoknya Pertemuan berikutnya Kita masuk dalam dosa Yang paling terakhir Yaitu last Dosa maut yang paling terakhir Mengoleksi barang-barang kesukaan Ya tadi saya sudah bahas Ya Kita tidak bisa Dengan Keterangan yang sangat singkat Dan sangat umum Bicara mengenai Salah atau benar Boleh apa tidak boleh Ya Itu semua sangat Terkait dengan konteksnya apa Saya tidak bisa dengar Menjadi satu momen introspeksi Menikmati apa Menikmati apa Itu saja Ya menikmati apa Saya juga ini sih Bergumul dengan banyak barang Yang saya tidak perlu Sebetulnya Tetapi Saya juga Tidak rela Untuk memberikannya Misalnya buku-buku Yang belum saya baca Dan kadang-kadang Sudah 10 tahun Masih dalam plastik Ya Kadang-kadang Ada diingatkan Tuhan Berapa dus Dimakan rayap Dia gitu kan Jadi Tapi ya sudah Sik transit Gloria Mundi Kemuliaan dunia ini Akan berlalu Jadi itu menjadi Satu Refleksi Berapa 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 Misalnya ada orang yang Punya restoran Misalnya bikin lobster Di masak itu gimana Terus harganya jadi Berapa ratus ribu Mereka pikirnya Itu ya dia exercising Creation lah Bisa Exercising penikmatan Dan sebagainya Terus ada yang misalnya Bikin furniture Dengan desain kayak gimana Terus harganya bisa berapa 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 Nah Itu Kita lihatnya Tuh Spesies kan susah Mereka bilang Seni Itu dia exercising Aspek Saya sampai pada Poin ini Mau sharing sesuatu Saya pernah ngomong Kepada salah satu Jemaat di Surabaya Saya ngobrol-ngobrol Berdua saja Dengan dia itu hari Lalu saya bilang Gue Gue merasa gagal Dengar cerita lu Soalnya dia cerita apa Dia cerita begini Saya tuh kadang-kadang Mikir ya pak ya Perusahaan saya ini Kan bikin kasur Kasurnya itu sekarang Ini kan join juga Sama beberapa orang Lalu sekarang ini Bergerak ke arah Bikin kasur Yang Yang harganya itu Mahalnya minta ampun Antara 60 sampai 100 sekian juta Ya Marketingnya Ada bisa Di Justify sih Pake bulu Angsa dari mana Kasmir Apa Whatever Pairnya adalah Lapisan emas Atau apalah Bisa sih Digustify Sekian ratus juta Walaupun ya Barang-barang Luxurious Kebanyakan Budgetnya itu Adalah untuk Marketing Sebetulnya Untuk advertising Dan segala macam Campaign So Value Supply ego Lebih daripada Supply badan Dan segala macam Terus saya bilang Kok Kelas-kelas Yang gue pimpin Di Di Jakarta Yang membahas Bertahun-tahun buku Mengenai kerja Kagak ada orang Tanya begini Apa Terlalu Itu Akhirnya Sampai mana Batasnya ya Saya juga Hobi audio Dan Apa namanya Disana Sangat Clear sih Yang namanya Terlalu Itu apa Kalau Kalau Kabel itu Sampai udah Penjelasannya Panjang lebar Kalau udah dijual Per meter Berapa juta Kayaknya Kebanyakan Minyak ular Kita bisa Tes Dengan mata Merem Tes dengan mata Merem Bandingin sama Kabel listrik Kabel lampu Bandingin Lu bisa bedain Enggak Lu Bukan Orang Entah di Kanada Atau di Jerman Bukan Tapi Lu Bisa bedain Enggak Kalau Lu gak bisa bedain Sudahlah Jujur saja Tapi Saya gak Menuduh Apa-apa Jadi Saya kira Berlaku Juga Untuk Urusan Kasur Berlaku Juga Untuk Urusan Makanan Berlaku Juga Untuk Urusan Mobil Blind Test Kamu Bisa Melihat Bedanya Anda Kamu Bisa Merasakan Bedanya Sepenting Itu Saya Punya Beberapa Speaker Ada yang Dikasih Orang Ada yang Saya Punya Sendiri Waktu Saya Bandingin Beda Harganya Lebih Daripada 15 Kali Saya Dengerin Well Beda 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 Sekitar 15% Justified Gak Beda Harganya Ya Well Depends Justified Untuk Kembangin Itu Dan Segala Macem Maybe No Ya Kalau Lo Bisa Achieve Kira Kira 80% Dengan Harga Seper Sepuluh Maybe No Tapi Ada yang Mau Beli Well Suka Suka Lulah Tapi Lo Tahu Lulah Melakukan Apa Itu Saja Can You Tell The Difference Itu Saja Ini Bodi Laptopnya Dibuat Dari Logam Yang Cuma Ditemukan Di Mars Beda Yang Gak Halah Cuma Laptop Halah Cuma Carlo G Gitu Loh Saya kemarin Lihat foto Bill Gates Pahaya Casio Saya jadi bangga Juga Pahaya Casio Halah Cuma Buat Menunjukin Waktu Ntar Juga Lo mati Di kubur Jam Lo juga Gak Bareng Lo Kubur Ya Tapi Kalau kamu Memang Hobi Tapi ya Bergumul Itu saja Barangkali sampai pada titik ini Seperti Oscar Schindler Digambarkan Dalam Schindler's List Mengatakan Mengenai dia punya Jas Mengenai dia punya Mobil Mengenai dia punya Pinset Ini Kenapa Gue simpen ini Ini kan masih bisa beli Satu orang lagi Dan Jas ini Dan mobil ini Terus dia mulai Meratap Terus dia pergi Untuk Melarikan diri Karena Jerman Kalah Ya Konteksnya Oscar Schindler Terus Anda bilang Jakarta kan bukan lagi Di Bonas Maybe soon Who knows Tapi intinya itu Jagalah hatimu Dengan segala Kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar kehidupan Kalau engkau makan Kalau engkau minum Dan seterusnya Lakukanlah untuk Kemuliaan Tuhan Dengan jujur Oke Pasti tidak memuaskan Tapi bagaimanapun Kita harus sudahi ya Kalau enggak Too much Terima kasih